ini namanya apa tikus nih iya kita sih Wow enak banget bodi banget halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel kita tentunya di Agatha Alba yes halo guys kali ini kita mau bang tikus eh salah bukan tikus marmut oh marmut oh tikus ya guys soalnya marmut itu mirip tikus cuman enggak ada ekornya itu guys mau lihat kayak gimana ya rupanya nah ini marmut ya guys ya tahu kan marmutnya ini guys itu ini namanya apa ikut bukan marmut marmut masa kita membawa tikus juga soalnya tikus kan enggak enggak boleh dimakan kalau ini marmut kan udah mirip tikus tapi besar enggak ekornya gitu ya kira ini mbak ini tikus ya udah tapi sebelumnya kita sembelih dulu ya guys masa kayak gini langsung di langsung dimasak ya kasihan marmutnya nah kita punya marmut ada empat ini guys ini di kandang ya guys marmutnya ada empat guys ya udah guys kita langsung aja kita sembelih guys Oke ini guys se-eksekusi pertama ini guys mau kita sepuluh sembelih ini guys kita mau lihat guys dia nggak mau dipotong ya guys maaf ya sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu guys Bismillahirrohmanirrohim iya jembat guys mau kita bakar 1234 supaya enggak ada bulu-bulunya Iya bakarnya pakai kompor aja biar cepet deh guys kita nyalakan kompor kita paruh satu-satu-satu aja dulu yo nih bonyo udah harum mbak iya punya kayak gori-gori gipis sangat-sangat enak ya Iya nih guys ish kita sih ayo tikus ini guys bukan tikus tapi marmut eh salah kamu dari tadi penyanyi tikus mulut iyal balbak aja nih karena ini bentuknya seperti marmut seperti tikus tapi marmut ini beneran marmut ada ekornya ekornya buntung ini guys nah ini karena bentuk 1234 oke udah di korobi sudah terus habis ini kita cuci masa sekarang tinggal kita masak kita mitam hitam karena tadi dibakar siapin cepat kebal ini terus nyalakan kompor dulu guys coba nyalakan kompor kita kasih minyak secukupnya nah udah sampai tunggu minyaknya mendidih terus nanti kita taruh ini ada apa tadi kamu yang bikin cabai sama cabai sama bawang bawang merah seperti biasa kita masukkan bumbu-bumbu dapurnya dulu namanya bumbu apa mbak bumbu kuning karena warnanya kuning eh kita taruh secukupnya aja guys udah cukup kayaknya ya kita masukin apa kiri dan cabai sama kirikan bawang merah oke guys ini masih terus ulap-ulap dulu guys Oh saya ngoseng lagi ayo saya ngoseng lagi ngoseng-ngoseng lagi sampai herum kalau udah herum nanti kita tinggal belum belum sampai bawangnya masih herum nanti tinggal kita masukin daging marmutnya ini cantik-cantik gantian boleh gantian sini ya Oke kita kasih micinnya tegas kita langsung taruh micinnya yang ada dekat banyak sedikit biar pinter ya airnya Oke kasih micinnya yang banyak biar pinter ini ah mana taruhnya aja dulu oke airnya ini udah hampir harum nanti kalau dalam kita masukin dagingnya eh terus Oke jarum nih guys kita masukin ayo parang-parang kita masukin kita masukin dagingnya kita masukin dagingnya aduh dagingnya ini guys kita masukin aja dulu daging marmutnya ini kita masukin sebentar biar pumbu kuningnya sama cabenya meresap dikit nanti tinggal kita kasih air kalau sabi meresapnya pedasnya sampai kedalaman jauh mau antep tapi ini kelihatan baru enak ya ini baru-baru sebentar aja udah bolanya udah menunggu menggoda sekali ini guys lanjut lagi kita ulang 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 lagi sampai nanti banget ini enak banget udah harum ya udah banget baunya gurih sekali guys ini baunya gurih benar-benar gurih bonya ada rasa sangit-sangitnya buat makaran itu ya guys oke kita tunggu sebentar udah ini guys ini kita tinggal masukin gula ya oke kamu pegang ikutnya tinggal ini masukin gula gulanya yang tadi udah kiri-kiri coba ya coba diulang sedikit nggak bisa karena ini terasa banget banget terus kita masukin bumbu sasanya lagi atau micin dan biar sedap rasanya biar tamat pinter Oke guys terus terus kita masukin apa lagi ya ini 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 rohiko 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 nya rohiko nya dia tanah gurih kita masukin sama mantap rohiko nya rohiko nya rohiko nya rasa ayam ya guys biar perpaduan bantuan antara ayam dan marmutnya ini aja terus dikasih kami jarai guys biar agak buah buah apas dikit lah kami jarai lah terus kita kasih lawas dikit deh guys nah kita kasih lawas dikit biar katanya lebih gurih Oke guys terus kita aduk sebentar Oke Oke tercampur tadi gulanya kita aduk sebentar sampai tercampur rata terus habis itu kita siram sama air oke guys tolong siramkan airnya nah kita siram sama air habis itu kita tinggal di tutup tinggal udah matang saya oke oke udah tak tinggal tutup seperti ini kita kita diamkan dulu kita diamkan dulu sekitar 20 menit kita buka lagi yo kayak gini sudah matang guys lihat ini udah matang guys lihat ya kita coba gimana rasanya terasa enak banget dan menggoda sekali bahan harumnya menggoda sekali guys bikin perut kita jadi tambah lampet Wow enak banget gede banget di dagingnya ini daging daging marmutnya guys terasa paling enak manpul bedan pakai daging marmut guys bukan pakai daging sapi atau daging ayam guys kita coba coba yang lebih beda dari biasanya kita lebaran pakai daging marmut lagi guys eh karena enak kita coba eh sudah matang dan matang marmutnya udah matang ini pakai nasi segini guys guys kita langsung aja sikat coba kita langsung aja makan guys Iya kita makan rasanya kayak apa coba ambil 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 kita ambil kita ambil satu-satu kita pakai kuahnya guys ini kita pakai kuahnya kita pakai kuahnya pakai kuahnya kasih kalau mau berreklah nafi manejo enak banget enak sekali mantap pengurus bagaimana agaknya mau bupang ini guys mau ikut bupang terhaduki marmut enak siapa ini banyak banget enak 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 ini tetap lagi guys satu ini saya ini yang nah ini jadi ini tetap lagi guys ini aku mau kasih buah lagi sebuah oke kuahnya yang banyak ya ya mantap sekali guys gurih ya ya kuih gurih banget 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 ini pokoknya gurih banget guys kita tiip dulu kanas banget guys hmm 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 selamat menikmati ini kuahnya benar-benar boleh guys kuahnya boleh sekali ya guys enak banget dan mantap oke lah pokoknya bumbu-bumbunya tercampur ya guys daging mantut ini pokoknya beda-beda yang lain rasanya itu unik sekali guys oke mungkin cukup segitu aja ya guys ya jadah sampai ketemu di mukbang berikutnya guys ya guys